Sosok TNI Marjan Lestaluhu, sakit struk tetap bertugas, jalan terseok-seok naik angkutan umum. Kisah pilu seorang TNI tetap jalan menggunakan angkutan umum meski sakit struk, viral dibagikan akun Instagram at undercover.it, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Meski dalam keadaan sakit, ia tetap berusaha kuat bertugas demi negara dan berjalan terseok-seok menggunakan angkutan umum. Sontak aksi TNI tersebut menuai sorotan netizen yang prihatin sekaligus menuai pujian. Belakangan diketahui, sosoknya tersebut bernama Marjan Lestaluhu, seorang TNI berasal dari Ambon, Maluku. Seorang netizen dengan akun Gandhi mengaku tetangganya, mengungkap sosok Marjan Lestaluhu. TNI yang sakit struk tersebut dikenal baik di kampung halamannya di Maluku. Gandhi menyebut, Marjan Lestaluhu berasal dari Ambon, tepatnya berasal dari Desa Tial. Gandhi mengungkap, Marjan Lestaluhu sakit struk sudah hampir 30 tahun, namun masih mengabdi untuk negara. Karena sakit struk bertahun-tahun yang dialaminya, ia sempat diperintahkan atasan untuk istirahat di rumah. Tapi ternyata Marjan Lestaluhu tetap mau berdinas dan bertugas. Diketahui, video tersebut dibagikan perekam yang merupakan pengguna angkutan umum KRL atau komuter lain di Jakarta. Ia membagikan video dan kisah harunya tak sengaja bertemu dengan seorang anggota TNI. Perekam merasa iba karena melihat TNI Parubaya berusaha kuat berjalan meski kondisinya sakit struk. Ia membagikan momen TNI berjalan terseok-seok untuk menaiki KRL. Lalu ia menceritakan, dirinya berani mengobrol karena sang TNI sempat meminta bantuannya. Ia juga merasa tak asing dan merasa pernah bertemu saat turun di stasiun Citayam. Setelah mengobrol, ternyata diketahui TNI Parubaya tersebut memang masih aktif bertugas sebagai abdi negara. Tak disangka, ternyata TNI ini bertugas di Jakarta Timur, sementara rumahnya di Citayam. Perekam menceritakan, TNI tersebut menggunakan angkot dari kerambutan, lalu menaiki kereta dari Transjakarta Barat hingga Citayam.